Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow hal ini yang aku temui di tepi jalanan Malaysia Apakah ada juga di Indonesia? Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Hai teman-teman Oke ini daripada channel Sari Thinking ya Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya Oke amin Di video kali ini Sari nak bawa kalian jalan-jalan petang Santai tengok keadaan perumahan di Malaysia ini Dalam masa pandemi seperti ini Dan seperti yang kalian lihat di video ini Ini adalah sekolah menengah kebangsaan SMP ya Tapi dikarenakan masih dalam keadaan pandemi Cepi Aktiviti persekolahan masih belum dibuka lagi ya Oke Tapi dengar-dengar sudah mau dibuka awal bulan Oktober ini loh Dan disebelahnya ini juga sekolah ya Tapi ini berbeda Ini adalah sekolah rendah OSD Asal kalau di Indonesia serupa macam sekolah dasar Dan ini juga adalah sekolah jenis kebangsaan China ya teman-teman Dan masih sama juga Masih belum dibuka Jadi kalian boleh lihat tak ada orang di sini Oke teman-teman Jadi beginilah suasana perumahan di Malaysia ini ya Kalau boleh kalian lihat di sini itu kurang banyak kereta Ataupun mobil yang lalu ya Oke Disebabkan ini daerah perumahan Jadi kurang banyak ada mobil yang lalu-lalu Seperti kalau di dekat bandar Ataupun kota di sana Dan yang paling sehari suka Kalau lalu jalan begini Di sini itu mereka masih menjaga keasriannya Dengan masih manang pokok-pokok di tepi jalan Seperti itu Dan teman-teman di Malaysia ini ya Masih banyak bukit-bukit ya Seperti kalian lihat di video ini Ya beginilah teman-teman Suasana perumahan di dekat Malaysia By the way ini bukan di bandar ya Bukan di kotanya sangat ya Agak di tepi sedikit macam itu So kalian kurang banyak menjumpai Mobil-mobil yang selalu-lalu-lalu Ya by the way Sari dah lama nih tak ada keluar rumah Disebabkan Sari tak berani pergi Jalan-jalan tempat ramai lagi Karena di Malaysia ini masih banyak juga case-nya So kalau tak rasa berkepentingan Lebih baik tak payah peluangnya Lebih baik duduk kat rumah aja lah Sekarang ini saja-saja jalan dekat dalam kereta Betul Saja-saja nak hilangkan boring macam itu Betul Kali nak bagi tau kalian semua Tentang suasana perumahan di Malaysia ini Seperti apa By the way Kalau kalian lihat Ini banyak sekali kereta-kereta yang parking di sini Mereka itu mau exercise Mau naik atas bukit sana Jadi mereka parking kereta di sini Mereka jalan taki ke atas sana Oke Sari bukan sendirian ya Sari bukan drive Tapi yang drive itu ialah mama Sari Dan inilah teman-teman Sari hanya mau nikmati Udara seger Petang-petang Tengah hari kan Apalagi baru lepas hujan Macam itu Udaranya itu best sangat Ya Allah Alhamdulillah Masa pandemi ini memang betul Mengurangi polusi guys Ya Dan dunia bisa bernafas gitu kan Istilahnya kita sekarang dimaskeri Tapi dunia Ya bumi ini bisa Melepas maskernya guys So itu pesan moral banget sih Jadi dengan adanya pandemi ini Polusi juga berkurang gitu kan Dan kita Ketika menghirup udara segar Maka Itulah udara segar yang sebenarnya Karena polusinya udah sedikit banget Cepat berlalu ya Supaya kita boleh melakukan aktiviti Seperti biasanya By the way Sari tak sendirian ya Sari ditemani mama Sari Dia yang kemudi Dia yang driving Tapi dia tak mau ditangkap kamera Disebabkan dia orangnya Pemalu sedikit ya teman-teman So itulah alasan Kenapa Sari tak pernah munculkan Mama Sari depan kamera Disebabkan dia cakap Dia malu Cakap depan kamera Oke Sari pun tak tahu So Sari ikutkan saja Jadi Sari Yang cakap selalu depan kamera Disebabkan dia tak mau Dan buat kalian yang mau lihat Kemana saja Sari akan pergi Ikutin video ini Sampai akhir ya teman-teman Oke Dan ada satu hal lagi Yang Sari mau kasih tahu kalian Yang Sari jumpai Di perumahan di Malaysia ini So Ikutin video ini Sampai akhir ya Oke Oke Apa itu Tempat sampah kah Banyak Oh Free pick up Oke Kenapa sampah Oh bukan sampah guys Baju-baju dia tuh Ada back Oke teman-teman Ini yang Sari maksud tadi Ini adalah tempat Kalau kalian mempunyai pakaian Ataupun barang-barang Yang masih layak Untuk digunakan Boleh diletak Di tempat ini loh Nanti Akan ada Pertubuhan amal Yang ambil Dan nanti Akan disumbangkan Kepada orang Yang membutuhkan Dan Ada baju-baju juga guys Ada yang diletakkan Di luar Ini mungkin Di dalam itu Sudah penuh Jadi tak muat Jadi mereka letak di luar Karena nanti Pasti akan Dalam masa terdekat Ada orang yang ambilkan Oke Baru tahu Ada kayak gitu Nanti kalau ada Masa Sari akan Letak pakaian Sari yang tetap Pakai Oke Si Jom ikut Sari Pergi jalan Jom Mungkin buat teman-teman Yang Dah rindu Suasana di luar Ikuti Sari Jalan-jalan Oke Kita beli buah Soalnya Kedua Masya Allah Senang Sejuk Kita tengok Aduh Sejuknya Udara Fresh Sebab pandemi ini Bumi kita Fresh Oke Teman-teman Inilah yang membuat Sari suka Kalian boleh lihat Disini pokok-pokoknya itu Masih mereka jaga ya Betul Dan kalau kalian lihat Disebelah sana itu Ada rumah Apartment Dan yang disebelahnya lagi Itu adalah Tempat pengisian Minyak Ataupun Cell Kalau disini Cakap Dan Untuk yang ini Ini adalah Tempat pemberhentian Bus Ataupun Bus stop Jadi Kalau kalian mau pergi Kemana Kalian boleh Ambil Busnya Disitu Oke Asik lagunya Senang guys Tengok Jalan Macam ni Senang Eh Tadi ada Kejap Di Malaysia Kenapa Ada Kayak Gini Nah Ini guys Ini Di Indonesia Banyak kan Kayak Gini Di Malaysia Apakah Boleh Seperti Itu Kan Sebabkan Ini kan Juga Mengotori Kan Tak Faham Juga Boleh ke Bagaimana Kalau Dekat Bandar Boleh Atau Tak Sini Kabandar Tak Boleh Kalau Tinggi Tinggi Itu Ada Yang Pasang Macam Tuh Buat Koto Kalau Saya Cakap Oke Teman Teman Sebelum Ini Tukup Ya Kayak Supermarket Mau Beli Buah Karena Di Rumah Sari Sudah Habis Stok Buah Jadi Sari Pergi Ke Supermarket Untuk Mau Beli Supermarket Untuk Stok Di Rumah Karena Sari Sangat Suka Buah Dan Juga Untuk Kesehatan Nah Itu Pisang Yang Goyang Goyang Enak Seperti Ini Kan Kita Harus Menguatkan Imun Badan Kita Betul Dan Best Nya Lagi Harga Buah Buahan Di Malaysia Itu Murah Ya 35.000 Ini 10 Ringgit Ini Kan Itu 10 Biji Sekitar 10 Ringgit Saja Teman Teman Oke Kalau Kat Sini Satu Tanda Satu Macam Ini Ada Yang Harga 15.000 Ada 20.000 Mahal Lagi Ada Paling 30 Jelah Itu Pun Banyak Sangat Sampai Tak Habis Itu Cukup Ada Harganya Yaitu Harga Alpukan Memang Mahal Harganya Satu Biji Kecil Saja Harganya Memang Mahal Tergantung Daripada Jenis Oke Teman Teman Segini Video Sehari Kali Ini Terima Kasih Sudah Mengikuti Sehari Jalan Jalan Thank You So Much For Watching See You On My Next Video Bye 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 Alright Guys Sudah Selesai Videonya So Itulah Tadi Hal Yang Memang Baru Saya Tahu Daripada Malaysia Bahwasannya Di Malaysia Itu Ada Apa Namanya Itu Tadi Tempat Kayak Tempat Sampah Tapi Isinya Itu Baju Baju Bekas Baju Baju Yang Masih Layak Pakai Sehingga Apa Ya Itu Bisa Digunakan Banget Gitu Jadi Abis Itu Kita Ambil Di Laundry Diberikan Kepada Orang Yang Memerlukan Seperti Itu So Ya Keren Baru Tahu Saya Ternyata Ada Seperti Itu Di Biasanya Ada Kotak Bukan Kotak Si Kayak Orang Orang Tertentu Ya Kan Kayak Kita Gitu Kan Mengadakan Pengumuman Bahwasannya Memerlukan Ataupun Buat Kawan Kawan Semua Yang Ada Baju Yang Tak Terpakai Nanti Boleh Hantar Ke Alamat Ini Alamat Ini Macam Itu Biasa Ada Dekat Facebook Ataupun Instagram Itu Ada Memang Macam Komunitas Macam Itu Yang Mereka Buat Untuk Mencari Barang Barang Bekas Macam Baju Bek Dan lain Sebagainya Yang Masih Layak Pakai Sehingga Mereka Terima Dan Juga Mereka Salurkan Kepada Orang Yang Memerlukan Macam Itu Keren Banget Ini Maksudnya Menggerakkan Hati Kita Karena Banyak Sekali Baju Baju Mungkin Yang Tidak Terpakai Seperti Saya Baju 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 Yang Tidak Terpakai Sehingga Saya Boleh Berikan Kepada Mereka Juga Biasa Saya Hantar Kek Kampung Macam Itu Untuk Dipakai Adik Adik Saya Dan Keluarga Keluarga Saya Yang Dekat Sana Atau Bahkan Saya Bagikan Kepada Tetangga Jiran Dan lain Sebagainya So Tidak Semua Bekas Pasti Ada Yang Baru Macam Itu Dan Gimana Menurut Teman Tentang Video Ini Langsung Aja Komen Ataupun Berdesaan Ataupun Kampung Macam Itu Atau Semua Malaysia Ada Macam Itu Jadi Tolong Komen Kek Bawah Supaya Saya Boleh Faham Terima Kasih Tengok Video Ini Sampai Selesai Terima Kasih Juga Kepada Akak Sari Ting Ting Yang Sudah Share Kepada Kita Semua Dan Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Dan Juga Channel Akak Sari 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 Sari